Halo teman-teman selamat sore oke hari ini kita akan membuat kue Black Forest ya teman-teman Black Forest seperti yang permintaan teman-teman kita akan membuat Black Forest yang tanpa menggunakan coklat batang jadi resep Black Forest tuh ada banyak ya teman-teman sekarang kita menggunakan resep Black Forest 6 butir telur yang tanpa coklat batang oke gimana caranya cekidat ya teman-teman oke cara pertama kita masukkan 6 butir telur ayam kemudian 6 butir telur kita tambahkan 90 gram gula pasir ini SP sebanyak 1 sendok makan ini saya pikirkan 1 sendok makan ya oke kemudian kita tambahkan vanili ini setengah sendok teh nah ini saya gunting dulu atau satu bungkus ini aja kemudian kita tambahkan 1 sendok makan susu buku saya menggunakan susu Denko ya kemudian kita tambahkan 1 sendok makan coklat buku ya saya pakai von Houten ini saya tambahkan 1 sendok makan coklat buku ya terigu sebanyak 70 gram ya oke setelah kita masukkan terigu kita mixer ya sampai dia tercampur rata terima kasih 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 mac 올 terima kasih semuanya oke udah ya udah lalu kita masukkan margarin cair ya kemudian kita masukkan margarin cair lalu kita atuk rata kalau saya menggunakan sepatulanya aduk balik ya ini biar adonannya tidak turun bisa menggunakan mixer tapi kecepatannya yang rendah teman-teman bisa buat ini di rumah ya jadi bisa dikreasikan sendiri biasa atau langsung dimakan sekarang kita mau masukkan kuenya ke dalam loyang ini dia loyangnya oke teman-teman udah saya masukkan dalam loyang kira-kira loyang ini 20x20 kita oven dengan menggunakan oven listrik ya teman-teman ke dalam rak nomor 2 saja kita pakai suhunya 180 api atas bawah terus selama 30 menit oke kita tutup ya teman-teman cekirot ya kita buka dulu kita colokin ya oke teman-teman kita tunggu ya sampai 30 menit sampai ketemu setelah dia masak dadah teman-teman kuenya udah naik ya oke baru 10 menit jadi kita tunggu dia sampai 20 menit lagi ya itu terjadi sesuatu ada yang menggembung di dalam itu teman-teman sebentar lagi 2 menit lagi masak gak sabar melunggu nah bolunya bronisnya nanti kita potong aja bagian atasnya karena tadi ini suhunya ini tergeser bagusnya pakai 170 aja karena 180 ini kayaknya jadi bagus jadi gak apa-apa karena kita ini mau kita hias nanti kita potong kita atasnya ya oke ini dia teman-teman bolunya montak banget sih apa black floresnya ini nanti kita potong aja ya ini dia ini dia ini dia black floresnya black floresnya 6 telur wow ini tinggi lah tinggi ya teman-teman hasilnya ya tinggi nanti kita hias ya teman-teman ini 6 telur loh wow tinggi banget loh ini kira-kira berapa ya tingginya tinggi loh teman-teman wow tinggi ya ini sekelingking saya kali tinggi ya tinggi loh teman-teman ini bisa bagi dua nanti kita hias tuh kita bagi dua ya oke ini hasilnya teman-teman oke ini kita bisa jadikan untuk cake bisa kita hias kita tunggu dingin dulu baru kita potong ya teman-teman kita akan gunakan dan buttercream saya udah siapin buttercreamnya saya pengen warna warmi karena buttercreamnya yang putih saya udah buat atau belum saya lupa nanti saya cek lagi di kulkas oke ini dia teman-teman hasilnya oke selamat mencoba di rumah ya untuk menghiasnya kita akan video yang dulu kita akan